Intro Kini brokoli yang dikenal masyarakat sebagai superfood karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sayuran yang masih satu keluarga dengan kembang kol ini memang memiliki kandungan gizi yang tinggi. Dalam setiap porsi 100 gram brokoli terdapat 34 kalori dengan rincian 70% karbohidrat, 21% protein, dan 9% lemak. Mineral yang terkandung dalam brokoli yaitu kalsium, kalium, fosfor, FE, ZN, magnesium, dan mangan. Sedangkan kandungan vitaminnya meliputi vitamin A, B1, B2, B6, B3, B5, B9, vitamin C, E, dan vitamin K. Seiring peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan pentingnya mengonsumsi sayuran, permintaan terhadap brokoli pun terus meningkat. Oleh karena itu, guna mengimbangi permintaan konsumen, kegiatan budidaya brokoli mesti dilakukan dengan baik agar hasil panennya optimal. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di industri benih hortikultura, PT Isosid Indonesia Capanah Merah berhasil meluncurkan benih brokoli hibrida Kartika F1. Brokoli yang satu ini layak dipilih karena memiliki banyak keunggulan. Saat ibu didayakan, brokoli hibrida Kartika F1 tahan penyakit layu fusarium yang biasanya menyerang pada tanaman kubis-kubisan. Tanamannya kokoh dan kekar dengan daun lebar hijau kebiruan. Terus kemudian untuk kelebihannya, dia punya beberapa kelebihan, terutama di ketahanan daya hama penyakit. Di sini bisa dilihat tanaman sangat sehat, tidak ada serangan hama penyakit, karena memang dia sangat tahan terhadap layu basah yang biasanya banyak menyerang di tanaman kubis-kubisan. Tanaman brokoli hibrida Kartika F1 berkembang optimal di dataran tinggi yang berhawa sejuk. Dalam satu siklus penanaman, Kartika F1 sudah dapat dipanen pada usia 80 sampai 90 hari setelah tanam. Dengan budidaya yang baik, Kartika F1 tampak lebih produktif dengan menghasilkan krop atau bunga yang besar-besar. Produktivitas pertanamannya mencapai 1 sampai 1,5 kg, sehingga per hektare penanaman dapat menghasilkan panen 15 sampai 20 ton. Kualitas krop brokoli Kartika F1 juga luar biasa. Kropnya padat dan keras serta tahan simpan lama. Selain itu, kropnya tetap hijau segar dalam 3 sampai 4 hari penyimpanan sehingga cocok untuk transportasi jarak jauh. Nah, bila Anda mau menanam brokoli, pilih saja brokoli hibrida Kartika F1. Benihnya sudah tersedia di toko-toko sarana produksi pertanian di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.